Jadi judulnya berlantar kemanusiaan kemanusiaan kemanusiaan. Jadi memang kita bukan hanya cari sehatnya, tapi di event ini kita juga membangun rasa kemanusiaan kita, khususnya untuk saudara-saudara kita. Jadi, di event ini memang event yang bukan juga terkasan event lari, karena di sini event lari yang memang para pesertanya juga kita penuh haknya. Maka mendaftar biaya registrasi untuk event kelas 5 atau kategori 5 kg dan 2 kg, dan itu kita penuhi haknya, tapi memang biaya yang mereka berikan itu 100% kita donasi. Seperti itu. Mas Dimas, ide awalnya karena memang suka lari juga gak sih? Jujur? Iya. Jadi gini, masing-masing teman-teman pasti punya homoing. Mas Dimas, dari semua ini kan kita akan lebih, apa ya? Lebih ngerasa feelingnya gitu. Kalau kita bisa memberikan kemanfaatan luas dari apa yang kita suka. Bener ya? Nah dari dulu kan memang, aku sama teman-teman tuh suka lari. Aku sedikit lagi tuh mikir, jadi di dunia lari yang memang pengen lah. Karena kalau kita bicara kemanusia kan sekarang tentang palestin, semua hampir semua cabang konaraga ya. Di dunia sepak bola, di dunia bela diri, kayak gitu kan. Semua di dunia porbas kan, segala macam. Sudah ada lah kita bicara secara global ya. Di dunia lari ini kayaknya aku pengen membangun gimana orang bisa dapat sehat. Pertama, memang kita lari mengajak orang untuk yang belum gemar lari untuk jadi lari. Karena lari itu olahraga paling beda untuk jadi sehat. Mau modalnya dua kaki sama sepatu. Gitu aja. Bisa kan. Tapi dibalik itu semua kita tambahkan, membalut, memang membangun kesehatan itu bukan hanya just money, tapi rohani dan ini bisa terbangun dengan cara awareness, kepedulian. Karena awareness, kepedulian ini sesuatu yang memang sesuatu kesehatan dalam diri gitu. Kalau kita punya kesehatan kepedulian, itu Masya Allah itu menjadi suatu energi buat diri kita. Masih-masih ini hasil donasinya semuanya akan di... Seratus persen. Seratus persen. Jadi teman-teman yang daftar kategori 5K, 10K, semuanya kita sumbakan. Mas tadi dibilang kan ada beberapa artis yang ikut ya. Mungkin ada yang ngasih donasi apa, terus akhirnya dilelang gitu untuk menambahkan dari naftaran. Kita belum tahu ya. Ini masih diskusi sama Mas Rizal untuk masalah hadir. Mas Rizal juga indah-indah. Tapi mungkin kalau berdonasi lebih, mungkin bisa aja. Kan kita kan yang... Registrasinya kan 175 sama 225 gitu ya. Tapi mungkin orang dari 175 ada yang lebihin. Kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas minimum untuk daftar ke VASKA itu 175 ribu gitu lah. Untuk lelang barang misalkan dari teman-teman artis sendiri ada nggak? Kayaknya boleh juga menjadi ide itu. Mas Rizal mengidekan itu juga. Kayaknya mungkin nanti kita coba lihat kondisinya. Karena kan memang konsep nari ini bener-bener olahraga sehat. Hiburan. Ada bazarnya juga, exponya gitu kan. Terus ada hiburannya juga. Mas Rizal Armada juga main. Mas Ade Gigo juga main gitu ya. Jadi memang orang di sana ya terhibur gitu. Tapi memang dibalik itu semua ternyata memang ini bukan hanya menghibur diri kita. Tapi juga di sini ada kandil untuk bisa peduli kemanusiaan. Mas tadi ada 50 teman-teman yang terlibat itu. Itu kandil di 5K semua. Campur. Ada 5K ada 10K. Kita juga surprise juga ya. Banyak teman-teman yang join. Ya di sini yang senangnya bukan hanya kepedulian mereka kemanusiaan. Tapi kita senang juga. Karena sebenarnya ini teman-teman yang memang belum minat ke olahraga lari. Jadi ini pintu gerbang juga gitu. Harapan apa? Kita senang dong punya teman tadinya kurang begitu suka olahraga. Lebihnya ya olahraga menyebarkan virus. Baik kan. Mereka jadi hidup sehat. Jadi banyak teman-teman yang menutupi ini bukan memang sudah olahraga lari. Mereka ngambil yang 5K. Karena 5K itu kan kita di sini. Waktunya juga bisa dibilang cukup lama. Sekitar 2 jam. Kadang-kadang orang jalan kaki aja. 5K itu cukup 1 jam sampai kalian jalan kaki itu 5K. 5K itu ya sekitar paling lama. Kalau jalan kaki aja 1 jam setengah. Mas mempersiapkan ini dari awal konsep sampai setelah-setelah nanti itu gak paling lama semua sudah di persiapannya. Iya makanya ini persiapannya cuma teman-teman. Serius. Saya juga sebetulnya ngalir aja. Niatnya apa? Kita ini kan tugasnya ikhtiaranya berbuat sesuatu. Hasil akhir kan kita serahkan sampai di atas. Tapi berbuat aja gitu. Ya kalau memang ini dibudahkan. Allah Ridho segala macam ya pasti dibudahkan. Ya ternyata yang minggu segala macam support teman-teman. Ya para sponsor juga yang ikut di sini. Ya semuanya on the spot semua. Teman-teman yang ikut. Mas Riza, para MC segala macam. Kita pikir. Aduh kalau mau bayar berapa bro. Ini kalau mau bayar berapa itu. MC-MC nya semua segala macam yang andir. Para talent semua kan yang ikut. Tapi ya itu dia kalau kita bicara kemanesiaan. Ya semuanya insya Allah. Mas ini acaranya akan diadakan dimana dan berapa kilometer sih bakal lari nih. Ya acaranya diadakan di Bintaro Jaya ya. Di kawasan Bintaro Jaya sini. Di kawasan Bintaro Lug ya. Jadi memang kita lima kilo, sepuluh kilonya itu. Memang keliling Bintaro. Dan bertepatan juga ini beberapa area car free day gitu ya. Jadi di Bintaro. Tapi memang kita start ini sebelum car free day. Yang 10K itu kita mulai jam 6 pagi. Flag off nya. Kalau yang 5K itu jam 6.15 gitu. Di hari minggu nanti. Ya ayo kalau mau datang. Terima kasih.